Terima kasih. 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 Tapi kalau besinya kurang, apa kita tambah simit? Atau kita tambah besi? Besi itu adalah strukturnya yang tulang belakang kemudian ditambah simit untuk memberi bentuk. Begitu juga tulang. Di dalam tulang itu ada collagen fiber dan di atasnya ada palsium. Bila kita berumur, sama seperti isi badan kita ada semakin tentu. Serak-serak dalam itu semakin tentu. Yang tinggal hanya kapur. Maka bila dipecahkan, dipecah seperti kapur. Pecah seperti kulit telur itu. Sebab seraknya itu tidak ada. Bagaimana caranya untuk kita besarkan otot kita walaupun berumur? Dengan cara menamalkan perjalanan. Mungkin sengaja. Dengan cara membuat kekuatan, pastilah menangat-menangat ke pantin. Untuk stamina, mungkin jauh. Untuk flexibility, mungkin stretching. Bila kita buat stretching, kita perlu menangat berat. Dan kita buat stamina, exercise. Maka otot perlahan, otot buat semuanya jadi bagus. Kita ada otot laju. Kita ada otot menahan lepatan. Adalah perlahan kita otot. Otot bantung. Fungsinya beda. Tapi otot ini akan menjadi kuat. Kalau kita melakukan kerja. Tulang juga menjadi kuat. Serak juga menjadi bangga. Jika kita exercise. Tapi kalau kita duduk setempat, seraknya semakin dalam. Tinggallah kapur itu. Tinggallah sumin itu. Ditolak saja kembang. Jadi, orang parmasi ini menyuruh kita. Kalau dinding itu juga tidak untuk. Tanpa simit. Pada hingga saya, itu salah. Harus exercise. Ikut kemampuan kita perlahan-lahan. Selepas 1-2 bulan, kita akan semakin kuat. Bukan berjalan. Berjalan menuju. Itu waktu yang kita letakkan. Sengaja. Sengaja. Tapi mungkin hari ini. Sengaja baru bisa 1 kilometer. 2 bulan nanti mungkin sudah 3 kilometer setengah jam itu. Tempoh ini kita akan. Jangan jalan tak sudah-sudah sampai rumah pulau. Tempoh itu. Dan itu yang kita akan telah. Bukan kalsium itu. Jadi, begitu juga. Untuk vitamin-vitamin lain. Dia secara tidak tepat. Menyalahkan. Sedangnya, pesanan yang tepat itu. Baya hidup sehat. Kalau kita mahu kulitnya cantik. Maka tak kena panas. Maka sapu moisturizer. Maka di minum air yang cukup. Ini tidak. Tak pernah moisturizer. Duduk di panas terus. Paling handphone. Lepas itu. Airnya tak pernah minum cukup. Jadi kulit itu kering. Pusam, kering. Pusam. Plas-plas. Dimasukkan vitamin C. Jadi baru cantik kulitnya. Tapi itu satu pemutuan. Ya. Jadi ada banyak perkara begitu. Itu. Orang tamas ini melihat sebagai opportunity business. Itu saja. Orang risaukan kulit tak penting. Ha. Dekat di sini. Orang risaukan tulang tak kuat. Ha. Bakasio. Begitulah. Tak habis-habis. Sedangkan semua pertumbuhan kita ada di sekitar kita. Ya. Makanan dari sini. Makanan dari sini. Makanan dari Korea. Makanan dari Korea. Makanan lain. IMPORTAN dari negara mana. Makanan lain. Sedangkan makan di sini. Enggak untuk orang sini. Itu untuk orang Korea. Tapi terlihat. Bisa. Bisa. Jadi banyak yang membuat perubatan. Bersubah. 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 Yang tidak ada sandaran saya. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Orang teruang saya. Mereka awal. Apa yang harus dilakukan. Mungkin perlu diawak semuanya. Tapi apa yang harus dilakukan. Mereka. Supaya bisa mendapatkan anak. Bisa hidup bahan. Ini jawab secara umum. Untuk semua orang. Tadi saya duduk di sana. Melihat. Apa sebab orang Indonesia meninggal. Apa sebab utama orang Indonesia meninggal. Tendaka. Walaupun dikari bahwa jalan. Sebabnya terlihat sekali. Di Indonesia. Orang paling tinggi meninggal. Disebab kolistrok. Dan ini sesuatu yang. Pertama. Menerang. Begitu tinggi. Karena mati. Disebab kolistrok. Kedua. Dantung. Ketiga. Dantung. Ketiga. Dantung. Di Malaysia. Dantung. Kemudiannya. Sakit dantung. Stroke tidak wujud. Di top sana itu. Tidak ada. Dau-dau di bawah. Stroke dengan sakit dantung. Adalah terjadi. Asaman. Lalu darah sumbat. Lalu darah sumbat. Akibat. Penyakit. Tiga itulah. Sebagai contoh. Penyakit. Menyakit. 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 Mereka. Menyakit. Dia ada lima sebab. Seperti. Menyakit. 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 Jadi. Itu tepatnya. Mengapa saya berlipada begitu? Sebenarnya benda itu tak penting Saya bikin apa yang saya nak nasihat Tentang pemikiran seorang rokok Tentang kesehatan perumahan Mengapa kita bergaya Mengajar tentang penakit Sedangkan mati itu tidak bisa Di lawan Apa sebenarnya Dua-dua kita mengatakan semua ini Walaupun mati itu pasti Apa poinnya? Apa yang kita cuba sampaikan? Dan perkara ini bermain di kepala saya Sepandar dari dokter Apa yang saya buat Apakah ini bisa Mengubah takdir? Apakah ini akan mengubah Meninggalkan orang itu? Seolah-olah Kalau kita begitu ikut agama Mungkin kita jawabannya tidak Tapi begini lama Saya duduk sebagai dokter Saya melihat menjahat saya Menangguhkan Mati yang sia-sia Atau Hidup yang sia-sia Macam mana? Biar saya jawabkan Ini Mula-mula saya ditemukan bercakap dengan orang-orang tua Macam mana nak hidup Begitu Baru saya Bila bercakap dengan apa yang sedia Baru saya tahu Oh Bila kita semakin tua Kalau kita bukan meninggal Kita tidak semakin tua Bila kita semakin tua Kita hilang Beberapa perkara Yang menyebabkan kita Sengsara Masa kita tua Kita tidak bisa Berlihat lagi Kita tidak bisa Berjalan lagi Kita terpaksa bergantung kepada orang lain Untuk mengangkat kita dari hati Kita terpaksa bergantung kepada orang lain Untuk menggesihkan hati sekitar Itu akan berlaku Kalau Pada umur 30-an 40-an 50-an Kita terjadah Kenciman Ketarang Kolesterol Merobut Dibiarkan Kita akan Kenciman Umur 40-an 50-an Kenciman Kita terpaksa Berjalan lagi Mata kita Akan menjadi Kurang Padang Atau buka terus Mata kita Bukan terpaksa Hilang Ketarang kita Dan bergantung kepada orang lain Untuk Menyediakan semuanya Dan itu Tangan menyediakan Itu Saya melihat Orang Datang Udang Mata Menangin-menangin Doktor Mula Mata Saya sudah Tidak Mata Padahal Di dalam Tidak Terus Ketarang 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 10-an Sebetulnya Baru-baru Engineer Umur 52-an Saya Dumpa Dia umur 40-an Engineer Elektrik Tentiasa Keluar Untuk Mata Istri Dan Dia Ketarang 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 Dumpa Ketarang Ketarang Dihentikan Ketarang Adalah Ketarang Ketarang Jembatan Elektrik Di sana Tidak Ketarang Sekali Baru-baru Habis Jadi Hidupnya Sangat Susah Oleh Ketarang Engineer Jadi Saya Mungkin Kalau Kita Jaga Kesehatan Pastilah Kakak Ketarang Tahu Tentang Ketarang Kesehatan Tentang Ketarang 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 Memikinkan Hidup ini Akan normal Begitu Ajar Sebenarnya Saya Bikin Okey Sebagai Vokal Ini Nombor Jawab Saya Mengingatkan Bahawa Jangan Sia-sia Nanti Benda itu Akan Jangan Katal Teruk Akan Katal Sekitar Rumpa 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 Tapi Tak Bering Tiga Batal Batal Tunggah Tunggah Tak Meninggal Juga 10 tahun Lagi Dialisis Buat Bentar Rosak Dengan Rosak Di Sebab Ketarang Tunggah Kemudian Dialisis Setiap Minggu Tiga Kali Bulan Bulan Di Hospital Tunggah Tunggah 10 tahun Mengharapkan Anak Tawa Ini Dialisis Esok Capit Sebab Air Semang Garam Terla Penuh Air Penuh Air Tunggah Pula Besok puji lagi, puji darah bila Tapi, kita kenapa ada legis yang tak ada legis tau Jadi, mungkin mati tu kita tak bisa halang Tapi sementara hidup tu, janganlah jadi cacat Dan kalau boleh tak jadi cacat, ini cara? Cara hidup sehat tu, jaga penyakit tu Cari doktor-doktor semasa sehat, supaya kesehatan tu boleh ditingkatkan Kalau betul ke, udah kena sesuatu Ada kawan saya tu, saya suruh mencari duduk sedikit Di usahanya, sampai duduk dia ada cacat Dipulangkan, supaya tidak mahu jadi cacat Duduk di sini saja, sampai ada cacat Jadi, kalau betul terkena, tak berat Atau kandungan atau apa, menari terkena-kandungan Langsung mula, jangan jadi cacat Jangan hidup tu, ada kekurangannya Jadi, mungkinlah kita cuba melakukan pelayan hidup sehat Jauhkan diri dari legis-leganya Jadi, supaya hidup tu sekurang-kurangnya mati secara natural lah Orang yang melepasi tabrak, strok, sakit gantung, kanker, dirawat Akhirnya, mati secara alami Pada sebetulnya, dua lapan ke Tuhan Mari kita meninggal umur itu Jangan meninggal umur 40 Anaknya belum boleh sebut nama bapak-nama Atau jangan jadi cacat Biar kita boleh hidup sebut nama bapak-nama 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 bapak Secara alami, apakah sublimen yang diberikan oleh seorang wanita Untuk keseluruhan dia ataupun untuk kesihatan dia Dalam bapak itu, tidak dapat Tapi Kalau kita ambil makanan yang diberikan Makanan yang sebenarnya kita punya jumlahnya Dan pada masa itu Apa yang kita syokkan sekarang adalah selepas umur 12 tahun Selepas lebih 12 tahun, kita syarankan sampai tinggal 40 tahun, itu adalah masa kita dah syarankan untuk dapatkan ke sini. Lebih baik seorang gadis mundur itu, sebelum dia tamil atau dia mula mengalami hubungan seksual, tapi sebelum itu dia mengambil ke sini, dia lebih berkesan. Jadi itu yang sebab, kita syarankan sampai pas. Jadi, usia 12 tahun sudah boleh, pasien APB. Tapi sekarang ini, kita tahu gadis-gadis sekarang ini, padahal 10 tahun, 10 tahun, tahun kemudian 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 kemudian, nasional kemudian 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 kemudian. Baik, thank you so much. Bentar mohon penjelasannya. Tadi sudah terjawab pertanyaannya, Pak. Oke, thank you. Bapak Ibu, silahkan.